Video kali ini kita akan memisahkan atau memindahkan anak perkutut dari babu loloh ini atau dari burung puter ini selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini kita akan memisahkan atau memindahkan anak perkutut dari babu loloh ini atau dari burung puter ini ya ini adalah lanjutan dari video sebelumnya dua minggu yang lalu ya saya menaruh atau meletakkan anak perkutut usia lima hari waktu itu ke puter yang sedang mengeram disini ya hari ini kita akan memisahkan anak perkutut ini kurang lebih diloloh di puter babuan ini di burung puter ini selama dua minggu ya jadi selama dua minggu ini anaknya sudah sudah gede ya ini ada tiga ekor ya Alhamdulillah semuanya aman diloloh sama si puter babuan ini langsung aja kita akan memindahkan anak burung perkutut ini nah nanti setelah kita pindahkan kita akan taruh lagi telur yang zong telur yang kosong ke sarang burung puter ini kenapa begitu karena induk dari perkutut ini nih sekarang sudah mengeram lagi kurang lebih nah ini dia nah ini sudah ngeram lagi nih ada telurnya dua disini nah ini kurang lebih sudah mengeram selama se-apa berapa 10 hari kalau maksudnya 10 hari jadi estimasi saya 4 hari lagi udah meretas ya ini juga sama sudah mengeram lagi oke tidak masalah nanti dia akan langsung masuk lagi ngeram lagi ya jadi nanti kita akan taruh lagi disini telur yang sudah saya sediakan nah ini telur yang kosong ya zong akan saya taruh lagi kesini karena nanti si uter ini akan ngeram lagi selama 8 hari atau 10 hari ya karena 4 hari lagi si induk si induk dari perkutut ini akan menetas akan menetaskan telurnya 4 hari lagi nah kemudian ketika anak burungnya nanti anak perkututnya nanti berusia kurang lebih 5 hari jadi totalnya estimasi kita dari hari ini adalah 9 hari atau 10 hari ya kan ngeram 4 hari si perkutut si perkutut 4 hari lagi netas terus dia akan meloloh anaknya sendiri selama 5 hari jadi total 9 hari nah jadi dari sekarang nih kita kasih telur telur yang zong ini nah dia akan mengeram selama 9 hari nah setelah anak perkutut nanti usianya 5 hari kita akan tukar lagi kita akan tukar si telur yang ini yang zong ini dengan anak perkutut lagi nanti tergantung kalau netasnya 4 ya kita taruh semuanya 4 disini gitu benar-benar sih netas semua ya tadi telurnya ada masing-masing sarang ada 2 jadi 4 begitu langsung aja kita akan ambil kita akan pisahkan anak perkututnya baik langsung aja kita tangkap nah baik nah ini udah kita ambil barusan dan kita pindahkan ke sini ya ini kita kasih biasa makannya LED dan air minum dan disana kita kasih purayam 511 karena sebelumnya dia apa namanya induknya ini si puternya ngasih dia makan purayam 511 udah mulai matokin udah mau ya nanti yang temen yang dua akan ngikutin biasanya oke langsung aja jadi disini kita akan masukkan aja gitu langsung telur yang zong sini satu cukup atau dua juga boleh kalau ada dua sebenarnya cuma punya satu nanti dia akan langsung nggak lama biasanya nanti siang atau sore dia akan ngerem dengan sendirinya itu walaupun bukan celor sehingga dia ya nanti akan diremin terus nanti berarti sembilan hari dari sekarang nih setelah dia ngerem kita akan mengganti mengambil telur ini telur zong ini kita ambil dan kita ganti dengan anak burung perkutut yang usianya baru lima hari gitu kemudian jadi ini siklusnya selama sebulan begitu aja muter kita taruh telur di remin selama sembilan hari sama induk puter terus kita masukin anak perkutut dua minggu kemudian anak perkututnya udah kita bisa kisah setelah itu kita telur lagi telur yang zong gitu dia akan ngeram lagi nanti kita ganti lagi gitu jadi untuk apa namanya dua pasang perkutut tadi itu ini cukup satu pasang puter babuan demikian semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe agar saya bisa lanjut untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh